musik assalamualaikum halo mams halo semuanya kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini pun aku mau sharing kembali kegiatan aku selama bulan puasa ini ini jelang lebaran kali ini aku buka dengan bikin kue nastar atau kue nanas ya bun ini aku pakai kuning telurnya 1 kemudian 5 sendok makan gula halus dan ini aku kasih sebungkus margarin ya ini sebungkus margarin serba guna sekitar 200 gram jadi untuk kali ini aku tuh pengen pakai wix aja ya bun biar gak ribet banget pakai mixer bulat balik ngidup kan gitu ya tapi ternyata agak berat ya dan copot agak berat ternyata ya bun yaudahlah aku ganti pakai spatula oh ya gimana nih bun kabarnya disana semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat ya bahagia selalu dan juga dilancarkan puasanya lancar rezekinya lancar ibadahnya terakhir-terakhir di ramadhan tahun ini semoga kita bisa jumpa di ramadhan seterusnya ya bun amin amin ya Allah untuk kali ini aku kira rasanya tuh beda antara dimixer dengan gudani mixer tapi ternyata sama ya bun rasanya alhamdulillah oke selanjutnya disini aku kasih susu bubuk putih ya bun itu yang saset kecil aja kemudian untuk tepung terigunya disini aku pakai seterempat yang udah aku saring ya sebelumnya jadi biar agak cepat gitu aku bikinnya ya bun nah ini ada vanili cair secukupnya aja aku kasih ya bun sekitar 1 sendok makan setengah lebih sikit lah ya oke disini langsung aku adu-adu sampai tercampur merata sampai dia benar-benar kalis seperti ini nah ini untuk adonan kue nastarnya ini aku apa ya bun aku aduk tadi aku pegang juga pakai tangan aku kemudian aku langsung cuci tangan balik ya kan ya pokoknya kalau dari dapur itu mau masak baking itu buat balik cuci tangan ya ini adonannya lembut kali ya bun kayaknya agak beda dengan yang choco chips kemarin ya kalau ini agak lembut banget ya alhamdulillah ini udah selesai langsung aja aku bentuk ini aku pertama mau masak di kompor dulu ya bun karena memang agak lama di kompor kan pakai teflon sekitar 40 menit nih ya nah ini aku langsung kasih untuk eh nastar eh nastar nanasnya yang udah keras ya bun aku simpan seharian di kulkas kemudian disini aku bentuk sampai semuanya habis aku kira ukurannya tuh ini ya bun sesuai dengan pikiran aku tuh kecil ternyata besar juga tahun ini ya tapi sih tahun lalu lebih besar ya bun aku bikin kuen nastar pertama kali tapi tahun kedua ini aku bikin nastarnya kayak gak terlalu besar banget lah kayak masih sesuai sih tapi sih kayak kalau kata orang sih aku udah upload ya di story instagram tapi ada yang sebagian bilang kebesaran itu bun tapi gak apa-apa lah ya bun namanya ala-ala rumahan ini pun gak dijual yang dimakan pun ini aku sama anak-anak kita di rumah ya kan yang penting ada cemilan ketika lebaran nanti ya apalagi aku tuh punya oven listrik jadi aku manfaatkan aja oke disini aku langsung panggang pakai teflon pakai kuali atau wajan juga boleh ya yang penting apinya kecil aja bun jadi biar gak gosong ya untuk kuali wajan ataupun teflon masak sampai 40 menit ya kemudian disini aku bentuk juga untuk di oven nah ini aku sambil panasin oven sambil bentuk untuk kuen nastarnya oke ini udah jadi ya bun ini mantap kali lah bun penampilannya masya Allah tapi ada yang besar ada yang kecil ya gak apa-apa malum lah bun namanya aku ini gak terlalu jago banget bikin baking-baking tapi aku tuh orangnya mau belajar ya bun anak-anak tuh pada suka kalau untuk kue-kue lebaran gini kayaknya kandal lah ya bun yang kurang Kakak Patya sama Zafira suka ya kue-kue kering beginian oke untuk di oven disini aku masanya di paling bawah aja lah ya bun takutnya kalau itu di tengah-tengah gosong kayak kemarin Coko chips kan sebagian gosong nah ini aku taruh di bawah aja jadi ini aku pakai api atas bawah kemudian ini aku masak sekitar 25 menit dengan suhu 125 derajat celsius ya oke ini dia udah 40 menit ya 35 lah ini aku buka ya bun untuk yang di teflon kemudian untuk olesannya disini aku pakai kuning telur ada 2 kemudian disini aku tambahkan lagi minyak goreng 2 sendok makan dan aku gak pakai tambahan warna lain ya bun setelah itu langsung aja aku olesin di teflon jadi ini di teflon udah ini ya bun udah jadi abisnya kan dipanggang lagi ya ini pun sambil manggang juga di oven alhamdulillah jadi aku kira tuh kurang ya bun selainnya tapi ternyata cukup malah berlebih ya bun tengolah nih bun dia tuh kayak ngembangkan ternyata kayak agak kebesaran tapi gak apa-apa lah ya bun masih lebih besar lagi di tahun lalu aku buat ya Allah alhamdulillah cantik banget lah bun tengolah nih ini ala-ala rumahan ya bun buatan sendiri dan ini aku olesin yang kedua kalinya jadi untuk olesan ini ya atas kuningnya ini aku kasih olesan 2 kali ya bun nanti yang pertama yang kering nanti kalau udah kering aku oles sampai 2 kali biar lebih kenceng biar lebih kilat ya oke ini udah langsung aku panggang aja lah ya bun aku langsung panggang dengan api kecil lagi alhamdulillah tuh telpon aku aman gak gosong ya oke disini aku panggang sekitar 10 menit aja oke kemudian kembali ke oven lagi ini udah jadi alhamdulillah gak gosong Masya Allah aku takut banget lah ya bun kalau udah gosong soalnya nanti pahit rasanya oke ini udah aman langsung aja aku olesin juga ya bun pakai kuning telur kemudian ini aku oles sampai habis sampai selesai seperti ini ya ini sama juga aku oles 2 kali biar lebih cantik ya bun tapi sih kalau diolesin pertama atau sekali aja pun gak apa-apa ya tapi kalau pun gak diolesin pun gak apa-apa sebenarnya aku rasa ya bun yang penting kan dalamnya isi tuh lembut ya kan dan juga wangi banget lah bun dapur aku nih ya wangi-wangi kue lebaran pokoknya ya oke ini udah selesai langsung aja aku oven di api atas di api atas bawah lagi nah ini aku taruh ke bagian tengah ya bun nah disini aku pakai suhunya 120 derajat aku masak sampai 10 menit nah ini dia bun udah jadi tapi kok kayak belum terlalu mateng ya bun aku perhatikan ya tapi yaudah lah bun gak apa-apa dan ternyata ini sebagian kok kayak ada yang retak ya bun dimanalah salah aku tapi aslinya masya Allah lembut kali buatan aku ya ampun bun lembut kali ini lah kue nastarnya masya Allah alhamdulillah nah tinggal ini bun yang belum aku panggang nah ini sisanya masih ada selainya masya Allah kayaknya ini cukup buat kita di rumah aja lah ya bun namanya cuma seperempat aku buat tapi gak tau hasilnya kok kayak agak retak ya bun atasnya coba dulu komen di bawah apa aku kecepatan masuk ke dalam oven atau aku ngolesin yang gak rata ya aku gak tau tapi sih yang pasti lembut kali loh bun buatan aku itu cuma luarnya aja lah ya karena retak-retak tapi sih gak apa-apa alhamdulillah udah jadi sisanya yang lain aku pengen beli aja ya bun oke ini langsung lompat ke sore aku masak menu berbuka puasa menunya simple aja karena udah terakhir-terakhir ramadhan ini aku mulai bingung mau masak apa kemudian aku juga udah malas masak sayur jadi udah berapa hari ini belum balik beli sayur ya bun kayaknya kita ya oke lah disini aku masak telur puyuh kacang tanah sama ikan teri nanti aku jadikan sambal aja bunda-bunda masa apa di rumah ini masih semangat gak sih bun masanya masya Allah aku gak tau lah bun entah kenapa kok kayak udah mulai mager gitu memasak ya bun ada sayur di pajak di pasar tuh banyak ya bun cuman aku kok kayak malas ya mau masak sayur pengennya beli aja kayak udah hilang sedara makan gitu ya bun kayak gak tau lah bun entah kenapa ya kayak udah mulai agak ini males masaknya paling kalau sayur kan kita beli aja soalnya kan pengen yang berkuah-kuah tapi terakhir akhirnya beli urap aja bun itu dia urap ya kemudian beli gorengan sama kue basah kesukan kakak Fatihah nah disini aku tadi juga sama Abi Fatihah keluar sebentar beli es campur nah ini dia es campurnya manis banget di tempat langganan kami ya Allah masih murah bapaknya jual ya bun 5.000 sebungkus ya itu 2 bungkus sudah banyak kali kan bun Masya Allah Alhamdulillah jadi ini untuk buka puasa kita nanti kita bagi-bagi ya tadi aku beli ada 3 bungkus ya untuk es campurnya selamat menikmati di tempat selamat menikmati alhamdulillah wasyukurillah bun alhamdulillah wasyukurillah banget pokoknya aku terharu dan bersyukur anak-anak ini masih puasa full sampai maghrib terutama kakaknya Fatihah sama kanja kalau di Zafira ini belum ya bun belum puasa mungkin tahun depan lah ya atau 2 tahun lagi aku tes percobaan nah ini kakak Fatihah katanya mau makan pakai sayur dan kanja juga ya Allah semoga mereka pandai bersyukur hingga besar ya bun makan apa aja suka-suka aja alhamdulillah ya Allah Tuhan oke lah bun ini kita buka puasa dan kita makan dulu ya aku seneng banget lah pokoknya kalau udah ini ya udah masak sendiri tapi kalau ada beli kayak agak meringankan gitu ya bun kerjaan aku kayak agak meringankan gitu aku gak terlalu capek banget kalau banyak-banyak masak oke udah selesai kita makan buka puasanya alhamdulillah ini udah sampai pas minah anak-anak kemarin kan aku ini ya bun ada beli baju lebaran anak-anak tapi gak dapat kerudungnya jadi aku beli online aja dan ini online di toko langsung Medan ya bun jadi biar cepat sampainya tapi kalau beli di Jakarta Bandung dan di luar Medan pasti lama sampainya habis lebaran jadi aku cari di toko Medan aja alhamdulillah ketemu ya bun tahun ini aku kepengen kasihan anak-anak tuh pakai pas minah gak beda ya bun dengan tahun sebelumnya nah ini jahitannya rapi kainnya jersi lembut adem jadi cocok ya bun buat sama anak-anak tapi ini sama kakak Patia agak kekecilan ya bun mungkin karena kakak Patia tuh udah besar ini sih ukurannya sampai 6 tahun ya kakak Patia tuh 8 tahun udah nah ini aku belikan ya bun warna hitam ada Zafira kan kemarin ada ya bajunya warna hitam putih kemudian aku gak dapet ya bun warna toska kerudungnya jadi ini kayak warna agak-agak hijau agak-agak kelemon gitu tapi gak apa-apa lah yang penting ada ya buat anak-anak alhamdulillah ini murah meriah cuma 13 ribuan aja buat kalian yang mau samaan nanti aku taruh linknya di description box atau di kolom komentar ya oke bun ini langsung dipakai percobaan sama anak-anak cantik banget mereka Masya Allah oke bun jadi kayaknya sampai disini dulu ya video aku semoga bermanfaat dan semoga terhibur ambil yang baik dan buang yang buruk Insya Allah kita jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa